Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sebelum kita menginstall laptop atau komputer Yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang ya teman-teman 2. Flashdisk minimal 8GB original ya teman-teman 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ya teman-teman Di tahap pertama kita download ISO Windows 7 original via Rufus ya teman-teman Langsung saja kita koneksikan internetnya terlebih dahulu Kita klik connect Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi Selanjutnya kita buka Google Chrome Caranya double click Selanjutnya kita ketikan keyword di pencarian yaitu Rufus Kemudian enter Selanjutnya Rufus dari situs resminya kita klik ya teman-teman Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah disini kita download Rufus 3.20 ya teman-teman Kita klik Terlihat ya teman-teman sudah terdownload Selanjutnya Google Chrome kita close Selanjutnya kita buka file yang sudah kita download tadi ya teman-teman Caranya kita klik file explore Kemudian download Kemudian download Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman Caranya kita klik Kemudian klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Disini tidak ada pilihan untuk download ya teman-teman Jadi kita harus setting dulu Untuk caranya kita klik pada icon setting ya teman-teman Seperti yang terlihat pada video Kita klik Selanjutnya untuk check for update Kita pilih default ya teman-teman Selanjutnya untuk include beta version Kita pilih yes ya teman-teman Selanjutnya kita klik close Kemudian Rufusnya kita close Selanjutnya kita jalankan lagi ya teman-teman Rufusnya seperti tadi Untuk caranya kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Disini terlihat ya teman-teman Sudah ada select Selanjutnya kita klik di bagian kombo ya teman-teman Kita klik Kemudian kita pilih download ya teman-teman Selanjutnya kita klik download Secara otomatis Rufus akan memproses ya teman-teman Disini saya memilih Windows 7 ya teman-teman Saya klik Selanjutnya kita klik continue Selanjutnya untuk rilisnya ini versi terakhir ya teman-teman SP1 Kita pilih saja kemudian continue Selanjutnya untuk edisinya kita pilih sesuai selera teman-teman Disini saya memilih ultimate Selanjutnya continue Untuk bahasa disini hanya ada inggris ya teman-teman Kita pilih saja Kemudian continue Untuk arsitektur bisa pilih 64 bit atau 32 bit ya teman-teman Disini saya memilih yang 64 bit Selanjutnya kita checklist download using browser ya teman-teman Kemudian klik download Secara otomatis browser akan mendownload ya teman-teman Disini terlihat ya teman-teman Kita mendownload disitus resminya ya Terlihat ya teman-teman Download.microsoft.com Disini saya anggap ISO Windows 7 original sudah terdownload ya teman-teman Apabila sudah terdownload Google Chrome kita close Selanjutnya Rufus juga kita close Disini terlihat ya teman-teman ISO Windows 7 original sudah terdownload Selanjutnya file explore kita close Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman Kita klik disconnect Terlihat ya teman-teman Sudah tidak terkoneksi Di tahap kedua kita membuat botable flash disk ya teman-teman Langsung saja untuk caranya kita klik file explore Kemudian download Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat botable ya teman-teman Terlihat ya teman-teman Flash disknya sudah terdeteksi oleh Windows Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman Untuk caranya kita klik Kemudian klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Kemudian kita pastikan flash disknya benar ya teman-teman Di Rufus terbaca F Kemudian di komputer juga terbaca F ya Artinya sudah benar Selanjutnya kita klik select Kemudian download Kemudian kita pilih ISO Windows 7 yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman Kita klik Kemudian kita klik open Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman Tetapi sebelum kita memilihnya Kita cek dulu tipe partisi hard disk kita ya teman-teman Langsung saja untuk caranya kita klik start Kemudian kita ketikan keyword di pencarian Yaitu CMD Kemudian comment prompt atau CMD kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya di comment prompt kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu disk part Kemudian enter Kemudian kita ketikan perintah lagi Yaitu list disk Kemudian enter Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Di file GPT tidak ada tanda bintang Artinya tipe partisi hard disk kita menggunakan MBR Tetapi apabila di file GPT ada tanda bintang Artinya tipe partisi hard disk kita menggunakan GPT ya teman-teman Setelah kita tahu tipe partisi kita menggunakan MBR Comment prompt kita close ya teman-teman Selanjutnya untuk partisi scheme kita pilih MBR ya teman-teman Disesuaikan saja dengan tipe partisi hard disk kita ya Selanjutnya kita tinggal klik start Kemudian ok Secara otomatis pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 20 menit Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer ya Apabila sudah selesai kita klik close Kemudian kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman Di sini terlihat ya teman-teman Bootable flash disk sudah jadi Selanjutnya file explore kita close Kemudian kita cek bootable flash disknya ya teman-teman Selanjutnya bootable flash disknya kita cabut saja ya Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstall laptop atau komputer ya teman-teman Di tahap 3 kita backup data local disk C ke D ya teman-teman Langsung saja untuk caranya kita klik file explore Kemudian lokal disk C kita klik Kemudian user kita double click Kemudian nama user kita kita double click Kemudian kita tekan ctrl A pada keyboard Kemudian kita klik kanan Kemudian copy Selanjutnya arahkan ke local disk D Kemudian di sini buat folder baru ya teman-teman Caranya kita klik kanan Kemudian new Kemudian folder Di sini saya kasih nama backup data C Kemudian klik di dalam folder Selanjutnya folder backup data C kita double click Kemudian kita klik kanan Kemudian paste Terlihat pada video ya teman-teman Sudah selesai Secara default Data C sudah terbackup semua ke local disk D ya teman-teman Jadi data C kita sudah aman Selanjutnya file explore kita close Di tahap 4 kita rename local disk D ya teman-teman Untuk caranya kita klik file explore Kemudian local disk D kita klik Kemudian klik kanan Kemudian rename Di sini saya kasih nama data ya teman-teman Kemudian klik di dalam folder Kemudian kita klik continue Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Local disk D sudah terename menjadi data Mengapa kita rename local disk D Untuk memudahkan kita Pada saat nanti kita akan memformat ulang partisi hard disk ya teman-teman Jadi kita tidak akan salah dalam memformat ya Selanjutnya kita cek partisi hard disk di disk management ya teman-teman Untuk caranya komputer kita klik Kemudian klik kanan Kemudian manage Selanjutnya disk management kita klik Di sini partisi terlihat ya teman-teman Untuk partisi yang saya beri kotak warna merah ini Nantinya akan kita format Kemudian kita delete Dan juga kita buat partisi baru ya teman-teman Agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya Nah untuk partisi data D Ini jangan sampai kita format Ataupun kita delete ya teman-teman Karena kita sudah membackup datanya di D semua ya teman-teman Setelah kita tahu Disk managementnya kita close saja ya Kemudian file explore juga kita close Di tahap 5 kita install laptop atau komputer ya teman-teman Langsung saja yang pertama kita colokkan botable flash disknya Yang sudah kita buat sebelumnya ya Kemudian kita nyalakan laptop atau komputer Kemudian tekan F2 secara continue ya teman-teman Sampai tampil BIOS ya Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS di sebelah kiri ya teman-teman Apabila BIOS sudah tampil Selanjutnya arahkan ke tab bot ya teman-teman Selanjutnya arahkan ke hard drive BPS priority Kemudian enter Kemudian enter lagi Kemudian arahkan ke sendis ya teman-teman Kemudian enter Selanjutnya tekan escape Selanjutnya arahkan ke bot option 1 ya teman-teman Kemudian enter Kemudian pilih UV ya teman-teman Kemudian enter Kemudian arahkan ke bot option 2 Kemudian enter Kemudian pilih sendis ya teman-teman Kemudian enter Selanjutnya tinggal tekan F10 untuk menyimpan Kemudian enter ya teman-teman Apabila tampil press any key to bot from CD or DVD Kita langsung tekan enter ya teman-teman Jangan sampai titik-titiknya habis ya teman-teman Kita langsung enter saja ya Selanjutnya untuk temp dan kurensi format Kita pilih Indonesia ya teman-teman Karena kita orang Indonesia Kemudian kita klik next Kemudian install now Kemudian kita checklist accept Kemudian next Kemudian kita klik custom ya teman-teman Nah disini kita harus ingat ya teman-teman Hanya partisi 1 dan partisi 2 Yang akan kita format dan juga kita delete ya teman-teman Untuk partisi 3 atau data Jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman Karena kita sudah membackup datanya ke situ ya Langsung saja Satu persatu kita format ya teman-teman Kita klik partisi 1 Kemudian draft option Kemudian format Kemudian ok Selanjutnya partisi 2 kita klik Kemudian format Kemudian ok Selanjutnya satu persatu kita delete ya teman-teman Kenapa kita harus mendeletenya Karena nantinya kita akan membuat partisi baru ya teman-teman Agar instalasi windows kita benar-benar fresh seperti baru ya Setelah jadi unlocated space Kita buat partisi baru ya teman-teman Caranya kita klik new Kemudian apply Kemudian ok Setelah jadi partisi kita tinggal next ya teman-teman Tapi disini kita stop dulu Lalu bagaimana jika menggunakan hard disk atau SSD baru Nah disini setelah kita klik custom Kita hanya menemukan unlocated space ya teman-teman Jadi kita tinggal klik draft option Kemudian kita klik new Kemudian kita partisi menjadi 2 ya teman-teman Disini saya buat 200GB Untuk partisi C ya teman-teman Atau sistem Kemudian apply Kemudian ok Kemudian kita klik unlocated space lagi ya teman-teman Kemudian new Kemudian apply Setelah jadi partisi kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman Selanjutnya kita klik next Maka secara otomatis Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman Selanjutnya kita close aja Kita kembali ke install ulang lagi ya teman-teman Kita apply kembali Selanjutnya kita klik next ya teman-teman Selanjutnya kita klik next ya teman-teman Seperti pada harddisk baru tadi Maka proses instalasi berjalan ya Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman Untuk prosesnya bisa sekitar 15-30 menit Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer ya Sebentar lagi laptop atau komputer akan merestat ya teman-teman Pada saat merestat Atau layar mati Botable flash disknya kita cabut saja ya Maka secara otomatis Botting sudah dari harddisk atau SSD ya teman-teman Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Setup updating registry setting Setup starting service Sebentar lagi komputer akan merestat kembali ya teman-teman Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Komputer atau laptop sedang merestat lagi Setup preparing your computer first use ya teman-teman Setup checking video performance Selanjutnya kita beri nama user kita ya teman-teman Atau nama komputer kita Disini saya bikin namanya Duta Jaya Computers Untuk teman-teman bebas Mau dikasih nama apa saja Untuk komputer atau laptopnya Selanjutnya kita tinggal klik next Untuk password disini saya kosongin ya teman-teman Kemudian kita klik next Bagi teman-teman yang memiliki produk ke silahkan isikan produk ke kemudian next Untuk teman-teman yang belum punya produk ke bisa langsung klik next ya Untuk produk ke nya bisa diisikan nanti setelah instalasi selesai ya teman-teman Selanjutnya kita klik use recommended setting Apabila tanggal dan juga jamnya sudah sesuai Kita tinggal klik next Kemudian kita pilih public network ya teman-teman Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman Kita tinggal menunggu saja sampai desktopnya tampil Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Sudah tampil welcome Ya desktop sudah tampil ya teman-teman Sampai sini instalasi Windows 7 sudah selesai ya teman-teman Di tahap 6 kita cek data ya teman-teman Langsung saja untuk caranya kita klik start Kemudian komputer Kemudian data atau D kita double klik Di sini terlihat ya teman-teman Data kita aman ya Karena kita sudah membackup datanya ke partisi D ya teman-teman Selanjutnya file explore kita close Sekian ya teman-teman Cara install ulang laptop atau komputer Dengan sistem operasi Windows 7 secara lengkap Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton